Untuk melakukan registrasi online, buka aplikasi STAR. Pada tampilan halaman login, klik menu Register Online. Saat ini, registrasi online hanya untuk warga negara Indonesia yang sudah memiliki IKTP. Untuk pembukaan rekening online tersebut, Anda dapat memilih menggunakan rekening RDN BCA atau BRI sesuai rekening yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening STAR melalui website atau offline. Selanjutnya, masukkan alamat email dan nomor handphone Anda, lalu Anda akan menerima kode OTP yang dikirim melalui email. Masukkan kode OTP tersebut dilanjutkan dengan pengisian data pribadi Anda. Setelah melakukan pengisian data pribadi, lanjutkan dengan penguploadan dokumen dan verifikasi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Anda telah melakukan registrasi online. Formuler pembukaan rekening dan perjanjian sudah dikirimkan ke email Anda. Jangan lupa, download aplikasi STAR di App Store untuk iPhone dan Google Play Store untuk Android. Halo, selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Oke ya, baik. Jadi, kita mulai dengan weekly start chart. Sebelum kita mulai, pastikan bahwa Bapak-Ibu ada di dalam area dengan Wi-Fi yang kuat dan juga dengan baterai gadget yang aman ya, supaya tidak terputus nanti. Oke, saya coba lihat, kita pertama-tama coba lihat market ya. Nah, kita lihat bagaimana market ini, market kita hari ini menguat tipis ya. Jadi, kalau dia tutup 69.20 sebelumnya, kita lihat ada sebuah level di 69.28 ya. Jadi, pas di harga tertinggi beberapa hari sebelumnya ya. Di tanggal 21 Februari dan juga di tanggal 24 Februari ya. Jadi, ini tertahan di resistance. Tapi, secara umum dari Januari ini trendnya masih naik ya. Memang di MSCD-nya juga agak mulai tertahan. Di stok estiknya ya, karena merahnya banyak dan besar ya, pasti turun. Nah, tapi selama dia tidak turun di bawah 6.850, 6.800, ya sehingga kita masih aman gitu ya. Masih dalam pola uptrend gitu ya. Oke, nah di sini kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang didaftarkan oleh Bapak-Ibu pada saat pendaftarannya. Nah, itu kita mulai saja. Pertama ada TIN. Nah, TIN ini sudah break high ya. Kita lihat nih high apa. Nah, ini ada beberapa kali ya resistance yang terbentuk dari harga-harga tertinggi pola-pola transaksi sebelumnya. Nah, ini sudah terlampaui ya. Nah, kalau kita lihat juga dia support resistance-nya. Tadinya trend line yang jadi resistance penurunan ini juga sudah dilampaui. Jadi, dia sudah bullish, memang sempat konsolidasi. Tapi, kembali ini menembus harga-harga tertingginya ya. Nah, jadi batas resikonya ada di Rp16.50, sedangkan resistance atau target-target terdekatnya ada di Rp17.10 sampai dengan Rp17.50 ya. Masih uptrend ya, masih. Tentunya uptrend kita cenderungnya buy ya. Oke. Ya, selamat sorry juga. Seperti minggu-minggu yang lalu, selain saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh Bapak-Ibu, pada saat pendaftaran saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang langsung disampaikan oleh Bapak-Ibu yang hadir hari ini ya. Jadi, itu langsung di-chat ya. Silahkan diketik di-chat. Nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang langsung disampaikan oleh Bapak-Ibu yang hadir hari ini. Oke, saya lanjutkan dengan Pegas. 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 Nah, ini juga hari ini naik kencang ya. Setelah sebelumnya menembus resistance trendline, jadi sudah uptrend. Dan kemudian kalau kita lihat lagi channelnya. Eh, nanti kebawa semua. Oke. Jadi, ini juga ada tembus resistance dari channel naik ini ya. Jadi, ini satu pola naik yang baru. Sekarang ini pas di resistance di 15.60, selanjutnya ada di sekitar 16.40 ya. Target-target kenaikannya batas resiko di 15.20. Ini untuk Pegas. Channelnya masih naik ya. Oke, saya save dulu. Kemudian bumi. Wah, ini memang saham yang luar biasa ya. Setelah beberapa kali, apa namanya, auto reject bawah ya. Dia sudah mulai naik kena juga di stock assetnya sudah mentok di oversold ya beberapa kali. Nah, kalau kita coba lihat puncak yang ini dengan yang ini. Kemudian kita coba bikin channelnya. Nah, oke lah ya. Wajar ya. Dia mulai naik. Nah, sekarang tinggal kenaikannya ini sampai di mana gitu ya. Oke. Nah, kalau dari pola-pola sebelumnya ada target-target yang mungkin bisa menjadi batas-batas kenaikan dari saham bumi ya. Ini kita save dulu. Nah, ini ada di, ini ada juga nih. Saya bikin dulu. Nah, itu di 57 ya. Nah, jadi, oh ini pas nih sekarang ya. Sekarang di sekitar 58, 57. Jadi, sudah. Ini mulai tertahan resistance ya. Nah, selanjutnya kalau dia masih berlanjut itu ada di 64 dan kemudian di 70 ya. Itu untuk saham bumi. Sedangkan koreksi mungkin bisa kembali ke 55 ya kalau terjadi tekanan jual. Gitu ya. Jadi, ya ini ada potensi ya untuk melakukan pembelian. Kalau nggak salah sih kemarin itu penjualan terjadi karena ada saham-saham konversi yang kemudian dijual. Gitu ya. Oke. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan sudah mulai muncul di chat. Silahkan bagi yang. Kalau di saya ini sudah fullscreen ya. Ininya. Apa namanya. Layar saya. Gitu. Mungkin di tempat ibu harus di zoom atau bagaimana. Kalau yang lain bagaimana. Chartnya kelihatan juga sudah besar atau masih kecil. Aman ya. Oke. Pak Oseman di layarnya aman. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Oke. Pak Yones juga aman. Oke. Kita lanjutkan saham Astra International. Nah, ini mencoba ya menembus kembali ya resistancenya. Ini kan apa, bottom-bottom pergerakan harganya. Ini ada di resistance. Nah, kalau naik, kalau tembus, berikutnya ada di level ini. Ya, dan kemudian berikutnya level ini. Nah, yang agak kuat darah sini ya. Oke. Nah, jadi kalau tembus kemudian di 5650. Lanjutnya dia bisa ke 5775 ya. Dan kemudian 5875 dan selanjutnya 6.000 ya. 6.000 ya. Jadi, tapi ini harus naik dulu nih di atas 5650. Kalau enggak ya masih dalam konsolidasi seperti yang terjadi di Januari, Februari ya. Masih konsolidasi sini. Itu apa, mungkin terjadi gitu ya. Kalau dia tembus ini baru dia punya target-target ke atas. Oke, baik. Kemudian kita saham buka. Wah, ini juga nih saham buka. Kalau kita lihat saham buka ini harga terendah sebelumnya, ya masih ya. Masih ada ruang. Jadi, ada kemungkinan dia mencoba untuk menuju ke 324 gitu ya. Kalau kita lihat, ini masih di bawah, di area-area down channel ya. Ya, kalau kita lihat channelnya ini. Ya, jadi area-area-nya ke 310 ya. 310, 315 itu area penurunannya. Nah, ini yang masalah adalah kalau sampai tembus lagi di bawah 310 gitu ya. Nah, ini agak-agak berat. Resistensinya terdekat ada di 335 sampai dengan 360. Ya, untuk saham buka. Oke, pertanyaannya udah cukup banyak di chat ya. Saya coba menjawab dulu. Udah mulai nih. Kita mulai di chat aja dulu. Karena pertanyaannya banyak, takutnya nggak kekejar semua. Baik Pak Pardip, selamat sore. SMDR. Oh, SMDR. Dia setelah break ini sempat ada koreksi, wajar. Tapi ketika hari ini tembus di bawah 1.300, ini udah mulai agak-agak kurang baik ya. Nah, ini kalau kita coba lihat. Ya, jadi ini sebenarnya masih up channel ya. Up channel, cuman memang ayunannya tuh bisa ke arah 11.50 gitu ya. Mungkin ada yang minor di sini. Ya, mungkin minor ada di sini di 12.50 ya. Tapi resistance sekarang ada di 1.300. Ya, jadi kalau dia naik ini mungkin akan tertahan di 1.300. Tapi begitu sampai 1.300, kalau nggak kuat, ya mungkin jual dulu nanti buyback-nya di area-area bawah ini ya. Jadi ini sekarang tekanan jual udah lebih kuat ya. Dia tembus resist tapi gagal bertahan di atas yang baru di break ya. Jadi ini udah mulai sentimennya, mulai berubah. Jadi yang tadinya menjadi support sekarang jadi resistance. Kalau dia naik mungkin akan tertahan di 13.300 sampai 1.310 gitu ya. Dan penurunannya di 12.50, 12.60 ini support pertama. Tapi kalau ini tembus juga mungkin ke arah 12.10 ya. 12.10, 12.20 gitu ya. Sampai 11.50 area di sini. Sorry, ya. Area-area di sini. Oke, Inco. Inco. Inco masih oke ya. Memang setelah dia tembus ada koreksi tapi aman, masih bertahan di atas batas resistance-nya. Resistance-nya. Ya, jadi dia masih bertahan di sini. Koreksinya, support-nya yang penentuannya di 5.200. Atasnya itu di 5.550 sampai dengan 5.625 gitu ya. Resisten-nya. Kalau kita lihat lagi. Nah, dari sini kuat ini. 5.525 ini kuat ya. Berapa kali menjadi puncak. Ya, di sini ini kuat. Dan selanjutnya sini ada gap yang menjadi penentu di 5.825.000 lebih kurang. Ya, di sini nih. Ya, betul. 5.750. 5.825. Jadi ini resistennya relatif kuat. Ini lebih kuat. Jadi untuk naik. Ya, mungkin terbatas di area-area ini aja. Kalau ada koreksi masih aman selama tidak tembus di bawah 5.200. Ini untuk Inco. Oke. Kemudian BHIT. BHIT. Bullhead. Ya, masih sideways aja. Masih di area-area support. Area support-nya di 5.1 sampai dengan 5.4. Momentumnya belum ada. Meskipun sudah di daerah-daerah oversold ya. Nah, ini kalau kita lihat pada saat trend turn ini. Darah oversold ada rebound tapi nggak nyampe ke tengah. Nggak nyampe 50 bahkan. Apalagi sampai dengan overbought. Dia udah turun lagi ya. Turun lagi ini juga nih. Dia mulai naik. Tapi koreksi. Nah, ini kita lihat nih kemampuan dia untuk menembus. Sementara ini. Ada resist. Support-nya kan di 5.153 tadi ya. Sedangkan resist-nya di 60 gitu ya. Jadi, kenaikan-kenaikan mungkin masih tertahan di 60. Oke, dan ini kita coba buat channel-nya. Ya, ini bentuknya di 50. Ini lebih kurang ya. Ini untuk BHIT. Gitu ya Pak Pardip. Kemudian Bu Ratna. Tekim. Oke, kita lihat tekim. Tekim masih terkoreksi. Ya, dekat-dekat support sih sebenarnya. Ya, tapi ini masih dalam trend turun ya. Ini pernah ada channel di sini. Nah, kalau channel ini masih berlaku. Maka bisa turun lebih jauh ya. Tapi ini paling tidak. Sekarang sedang di support ya. Nah, kalau naiknya mungkin akan ketahan di level ini. Ya, sampai sini. Jadi, apa namanya support-nya di 6850. Kemudian ada juga di level 7000. Kemudian 7150. Kemudian 7350. Ya, itu resistance-resistance. Nah, support-nya. Nah, ini tapi kalau di 6850 ini tembus. Soalnya bisa turunnya agak jauh ya. Ini kan juga kalau misalnya kita coba cari channel-nya di sini. Ya, ini sudah tembus juga nih. Area-area channel-nya ya. Agak-agak cenderungnya cenderung turun. Ini juga kita melihat ya. Bottom, apa, top-nya lebih rendah. Ini juga lebih rendah ya. Jadi, dan ini juga kita lihat. Bagaimana daerah-daerah oversold ya. Coba naik. Tapi gagal ya. Di tengah-tengah ini belum sampai overbought ya. Oversold ini mau coba ke arah overbought itu gagal terus ya. Ini kan ciri-ciri trend turun. Untuk daikkim. Oke. BABP. BABP. BABP ya. Daerah support. Ini juga sudah mulai turun. Kalau support di 172 tembus. Dia bisa ke arah 140 ya. Mungkin ketahan dulu di 155 ya. Jadi ini 155 ada juga di sini. Sebagai support ya. Tapi yang pasti ini cenderungnya. Sudah lebih cenderung sebagai downtrend ya. Daripada sideways. Kalau tembus support ini apalagi gitu ya. Kalau memang bertahan dan naik lagi. Karena BABP ini transaksinya. Coba kita lihat ya. Sudah lebih cenderung. order book-nya ya. Coba kita lihat WABP. Nah ini kan transaksinya cuman. Nah ini kita lihat. Oke. Sorry. Klik kanan show caption A ini. Nah jadi ini. Ini value-nya cuman 23 miliar ya. Jadi transaksinya kecil sekali. Jadi kalau ada orang punya 2 miliar. 2 miliar aja dia udah bisa ganggu pergerakan dari BABP. Jadi hindari saham-saham yang value transaksinya itu kecil ya. Kecil. Karena akan mudah diganggu gitu ya pergerakannya. Jadi tidak real lagi jadinya. Ini kan juga trendnya lagi turun sideways. Ada kemungkinan dia masih melanjutkan penurunan gitu ya. Untuk BABP. Oke. Kemudian doit. Nah doit ini mungkin benar-benar bagus ya. Ya. Bagus. Kita lihat. Oke. Ini harga-harga tertinggi ini bisa jadi resistance. Nah ini kan udah daerah-daerah resistance ya. Jadi wajar kalau dia ketahan gitu ya. Nah apakah masih bisa lanjut? Nah kita coba lihat lebih panjang lagi. Ya. Coba kita lihat. Enggak oke. Oke. Nah ini resistors di 4.60 ini kuat. Sekali ya. Jadi untuk menembus level 4.60 ini enggak gampang ya. Dan kemudian. Kalau dia ada koreksi. Jangan sampai turun di bawah. 400 ya. Kalau turun di bawah 400 ya udah mulai. Turun nih. Apa namanya. Kalau saya sih cenderung kalau udah punya ini mungkin dijual. Itu bagian ya Pak ya. Pelan-pelan dijual. Karena saya khawatir karena di resistorsnya kuat. Agak sulit untuk tembus. Bahkan nanti pelan-pelan dia bisa jadi turun di bawah support ini. Dan kalau ini terjadi ya turunnya agak jauh lebih. Ya lebih jauh gitu ya. Itu untuk doit. Itu Bu Ratna. Oke Pak Usman. Medco Semen Gresik LPCK. Medco kita lihat. Medco. Lagi trend. Bagus ya. Ya. Kalau dari MSC dia masuk Gresiknya sih bagus ya. Nah ini sekarang dia sedang coba menembus harga-harga tertinggi sebelumnya. Kita jaga kalau jangan sampai turun di bawah 6.50 ya. Kalau turun di bawah 6.50 ya. Dia cenderung akan melemah ke harga-harga di bawahnya lagi ya. Bisa 6.21 mungkin sampai 5.80 itu kalau 6.50 itu tembus. Tapi pada saat ini dia masih up trend dan ada potensi untuk menuju ke 700 ya. Untuk Medco. Oke Semen Gresik. Semen Gresik kurang bagus ya. Dari MSCD-nya maupun dari Stochastic-nya. Sekarang sih di support yang relatif kuat ya. Di 6.50. Nah tapi once 6.50 tembus dia akan turun lebih jauh lagi ya. Ini kan sekarang kalau kita coba cari puncak-puncaknya. Dan kemudian kita coba cari paralelnya. Nah ini kalau apa adanya itu bisa ke arah sini ini 5.7.50. Tapi mungkin ada sebelumnya. Kita coba lihat. Ya di sekitar 6.150 ya. Ini kemungkinan-kemungkinan penurunannya. Dan kalau ada dorongan beli itu resistensinya ada di sekitar 7.000 ya. Nah 7.000-7.025. Kalau level ini tembus ya akan mengakhiri trend turunnya menjadi trend naik ya. Paling tidak sideways lah. Kembali sideways ya. Saat ini kita coba lihat net buy sell-nya Semen Gresik. Ini B-Lot adalah transaksi yang terjadi di bid. S-Lot adalah transaksi yang terjadi di over. Jadi ini kecil. Ini lebih gede. Ya ini tekanan jualnya masih cukup besar ya dibandingkan belinya. Meskipun candlesticknya kecil ya. Jadi tekanan untuk menuju turun lagi tuh saat ini lebih besar ya kemungkinannya. Ini belum keluar ya top broker buy top broker sell. Oke itu Semen Gresik. Kemudian LPCK Pak Usman. Baik. Oke. Ini menarik ya LPCK. Ini sedang menguji level-level resistance. Yang kalau tembus ini positif sekali ya. Nah ini di harga-harga tertinggi selama ini. Mungkin akan menahan kenaikan ya. Ini gap-nya, ini puncaknya. Ya lebih kurang puncak ya. Nah ini jadi level 13.50 itu penting sekali. Kalau kita lihat support-nya itu di 1.200 ya yang besarnya gitu ya. Dan ini, nah ini bisa kita ambil channel ini untuk target-nya. Ya jadi kalau kita coba lihat, ini 13.90 ini penentuan tembus atau enggak. Tapi kalau tembus ya bisa karena 14.30 ya. Batas support yang terdekat mungkin ini. Nah ini. Ya di 12.80 ya. Jadi 12.80 sekarang kan tutupnya di 1.300 ya. Mungkin di 12.80 ini kita perhatikan ya. Kalau sampai turun di bawah 12.80 ya berarti belum kecil. Lebih memperkecil ya kemungkinan tembus resistance-nya. Mungkin dia masih akan konsolidasi dulu antara 12.30 sampai dengan 12.80. Gitu ya. Jadi ini ada potensi sih ya untuk dia menembus. Tapi tetap kita harus lihat hasil marketnya seperti apa ya kondisinya. Kalau kita lihat ini di arah-area penutupan ini hajar kanannya cukup besar. Kalau enggak lihat tutupnya di bawah ya. Cukup besar. Jadi hajar kirinya masih lebih besar. Atas juga hajar kirinya cukup besar ya. Jadi memang masih berat untuk kenaikan ke atasnya. Ini LPCK. Begitu ya Pak Usman. Sekarang Bu Kristanti. TAPG. Oke. TAPG. Sebentar tadi saya sudah save loh. Oke. TAPG. Ada pertanyaan TAPG. TAPG. TAPG ini sudah break high. Ada sedikit high di sini ya pas ya di harga sekarang. Kalau kita coba lihat range yang lebih jauh lagi. Oke. Ini berarti sudah di arah-adah all time high. Kalau ngeliat pola yang terjadi selama ini. Dia sudah tembus ini. Maka kalau dia tembus lagi. Ada kemungkinan dia akan menuju ke. Nah ini ya. Jadi ini apa namanya. Kemungkinan ya. Jadi kemungkinan kenaikan yang kalau tembus di 9.15 ini adalah menuju ke 1.000 ya. Itu target teoretisnya ya. Kalau tembus ini harga tertinggi. Jadi mungkin saja dia koreksi dulu. Nah koreksinya jangan sampai di bawah 8.30. Kalau sampai turun di bawah 8.30. Dia gagal ya. Melanjutkan kenaikan. Bahkan mungkin akan solidasi di era-era 700 sampai dengan 8.30 ya. TAPG-nya ini sedang mencoba menembus harga tertinggi yang ada sebelumnya. Ya potensinya kalau tembus. Kalau berhasil tembus ke arah 1.000 gitu ya. Itu bu Chris Tanti. Sekarang palm. PALM. Ya ini kelihatannya sudah selesai ya. Ini pola-pola yang kecari kalau dia naik lagi di atas 8.55. Ya 8.60. Jadi saat ini sih dia sudah mencoba untuk menembus resist tapi gagal ya. Berarti resistnya kuat dan cenderung untuk turun ke arah 7.40. Bahkan mungkin ya sampai 6.65 gitu ya. Jadi hanya kalau dia naik di atas 8.60 maka trend naiknya berlanjut gitu ya ke palm. Oke. Kemudian MTDL. MTDL. Masih trend turun. Kemarin ini mencoba menembus resistens. Gagal lagi turun lagi. Apalagi kalau sampai turun 6.10 ya. Kalau turun 6.10 targetnya ke arah 5.70. Apa namanya? Pola konsolidasi dari Oktober sebenarnya sudah memberikan target ke arah 5.70 ya. Nah ini kemarin sempat mencoba naik. Tapi masih gagal ya. Bahkan tekanan jual lagi. Jadi di 6.60 ya. Kalau bisa naik di atas 6.60 sih oke ya. Trend turunnya berakhir. Tapi saat ini dia cenderung untuk turun ya. Menuju ke arah 6.10 dan ke 6.60 Tumusagi ke 5.70. Itu ya. MTDL multipolar. Multipolar hampir sama ya. Masih trend turun. Oke dalam bentuk channelnya masih kayak gini ya. Jadi masih ada potensi untuk turun lebih jauh. Terdekatnya ada di 1.75 ya. 1.75 tembus dia menuju ke 115 ini. Oke MLPL kemudian GESCO. Kita save dulu dah ya. GESCO. Oke ini dia naik kencang. Saya coba lihat. Nah jadi ini lagi trend turun ya. Mencoba untuk mengejar ke arah 1.30. Kalau dia bisa naik di atas 1.56 baru dia positif lagi dan bisa mencoba untuk naik-naik ke arah 1.76 ya. Tapi sama 1.50 enggak tembus potensi penurunannya, kemungkinan penurunannya ke arah 1.30. Ya jadi ini apa namanya. Oke. Begasko. ADMR Bu Kristanti. ADMR. ADMR ini menarik juga. Ini pernah jadi resistens. Kemana ini dia bergerak. ya ini sudah dekat-dekat resistens. Jadi harus hati-hati ini di 18.50. Jadi polanya sebelumnya akan memberi target seperti ini. Ya ini sudah hampir-hampir target ya. Targetnya itu 18.50 sampai dengan 19.30-an ya. Jadi itu resistens. Jadi sudah boleh mulai dikurang-kurangin. Dan kalau candlestick-nya kan ini termasuk panjang ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Biasanya Anasar Teknikal kasih batas support-nya itu separuh dari candlenya ini. Itu lebih kurang ada di 16.90 ya. Nah jadi 16.90 ini sementara jadikan batas risikonya. Kalau turun di bawah 16.90 ya udah jual aja. Karena cenderung dia akan turun lebih jauh gitu ya. Begitu Bu Kristanti. Oke. Bu Ina. Semen keresik. Tadi udah belum ya Semen keresik. Oke kita lihat Semen keresik. Ya ini kayaknya udah tadi ya. Jadi lagi trend turun. Apalagi kalau turun di bawah 65.75 bisa akaran 61.50 sampai dengan 57.50. Kemudian Tekim. Oh Tekim juga udah kan kayaknya. Ya ini lagi trend turun dan sedang mencoba support-support yang ada. Kemudian NKP. NKP. Lagi di support sih. Lagi di support. Sorry. Oke ini channel turun. ya. Jadi. Jadi lagi dekat-dekat support mungkin aja ada ribbon-ribbon. Tapi resistance-nya ada di sekitar 79.00 sampai dengan 82.25. Kalau support 7.400 tembus ya ke arah 72.00 mungkin sampai dengan 78.00. 75 pertanyaannya tadi. Jadi tadi apakah boleh buy on weakness. Nah kalau NKP mungkin sekarang kita lihat ya. NKP ini tekanan jualnya masih cukup kencang ya. Kita juga top buyer broker-seller belum ada. Nah jadi ini masih tekanan jualnya masih tinggi. Jadi hati-hati kita lihat dulu nanti 74.50 ini bertahankah ada atau mulai ada rebound atau mulai ada buyers gitu ya. Nah kalau itu terjadi mungkin boleh kita average. Nah kalau enggak ya di support-support yang ada nih 72.00 kemudian di 78.00-75.00. Ya untuk INKP. Kalau tadi di Tekim. Tekim ya mungkin di bawah antara 69.00 sampai dengan 67.50 ya. Itu average-nya. Cuman ini kan trend-nya lagi turun ya. Jadi bisa lebih rendah lagi nanti. Jadi kita harus hati-hati 6.300 support lainnya ya. Nah tapi kalau misalnya ini kan lagi trend turun ya. Kemudian Bapak Ibu lakukan pembelian ya dalam tujuannya average. Nanti kalau dia mencapai target-nya atau kemudian ada rebound. Ini kita enggak usah terlalu berharap untung banyak gitu ya. Karena ini kan trend-nya masih turun gitu. Jadi kalau dikandungan resistnya mungkin jual aja. Jadi dihitung buy-nya berapa, jualnya berapa. Itu sebagai keuntungan. Karena kalau Ibu masih punya di atas misalnya di 8.700 kemudian di average di 6.700. Itu kan mungkin 6.500, 8.500 average-nya. Jadi ini akhirnya susah gitu ya. Untuk jual masih rugi padahal nanti turun lagi. Jadi lebih baik di catatnya itu terpisah ya. Antara harga beli yang pertama dengan yang kedua gitu ya. Jadi supaya kita tahu bahwa ini naik pun ini sebenarnya sudah ada profit gitu ya. Sudah bisa dijual. Karena pembelian di masa trend turun itu sifatnya jangan kependek gitu ya. Gitu ya Bu Inah. Kalau tentang MAC ini bagaimana settingannya. Kalau saya sih yang standarnya 12, 26, 9 gitu. Makanya seperti juga indikator lain. Terutama kalau sudah golden cross ya. Kalau sudah kenaikan dari bawah. Atau dead cross gitu ya. Ini jual aja nih kalau sudah sampai turun. Nah kalau di bawah 50 itu sudah confirm trend turun. Kalau di atas 50 itu trend naik gitu ya. Tapi sudah mulai bisa diakumulasi pada saat adanya golden cross ya. Tembus ke atas gitu. Hal lain ya dari MACD atau indikator lain adalah kita bisa melihat bahwa kalau di harga ada new low. Tapi di indikatornya tidak membentuk new low. Nah ini ada potensi dia ada rebound ya. Meskipun belum tentu menjadi trend naik gitu ya. Seperti itu. Itu kira-kira Pak Usman cara memakai MACD. Oke Medco Pegas CTMG. Medco kayaknya sudah ya. Medco. Ya lagi trend naik. Hati-hati supportnya di 650. Atasnya di 700. Kemudian Pegas. Pegas sudah belum ya. Pegas oke juga sudah. Ini 15.20 sebagai support. Kalau dia tembus 15.60 bisa menuju ke arah 16.30. Kemudian ITMG. ITMG. Sudah belum. Tanyain. Nah ini ITMG. ITMG. Ini resistance yang ada. Sekarang kita ya. Ini. Jadi ITMG ini ada resistance-resistnya. Jadi 30.250 kemudian 31.900 ya. 30.250 kemudian 3.900. Ya 30.30 malas 3.900 ya. Nah sedangkan supportnya kalau sampai turun itu harus dijaga di 27.200 ya. Jangan sampai turun di bawah 27.200. Atau mungkin kita coba adjust ini. Nah harga tertinggi ini. Itu kan ada di sekitar 27.800 ya. Jadi kalau sampai turun di bawah 27.800. Kita sudah sebaiknya jual semua. Kita kena kemungkinan dia akan turun. Banyak menurut kita enggak tahu sampai kapan. Gitu ya Pak Deddy. Bu Ina EMTK kita beli di berapa? Oke. Kalau dari teori ya double bottom ini targetnya ada di sekitar 2.400 ya. Sampai dengan 2.500 itu targetnya. Ini ada kan. Tekanan jual. Supportnya 2.180. 2.180 sampai dengan 2.100. Nah ini area-area pembelian gitu ya. Saat ini kan lagi ternyata ya boleh juga dibeli ya. Jadi antara harga ini kemudian harga 2.180 sampai dengan 2.100 itu area-area pembelian. Targetnya itu ke arah teoretis 2.425 ya. Meskipun di sini ada resistance lain ya. Yang tadi ya sudah kena ternyata. Ya di harga tertingginya di 2.550 itu juga resistance ya. Jadi ada tekanan jual itu wajar ya. Karena sudah resistance. Oke itu MTK. Inko. Inko. Tadi sudah belum ya. Inko. Oh sudah ya. Jadi ini area-nya 5.200 sampai dengan 5.600 ya. Oke. Inko. Kemudian BBRI. BBRI. BBRI ini sudah di arah-daerah resistance ya. Ini saya coba akut dulu. Ya sudah di daerah resistance nih. Oke. Kita coba tarik ke channel-nya. Nah ini kan pas. Jadi ini area resistance. Sedangkan supportnya ada di 4.475 ya. Jadi transaksinya mungkin antara 4.475 atau dengan 4.850. Ya ini kuat sekali nih di sini nih di 4.800-nya. Jadi untuk tech di atas 4.800 nggak gampang juga gitu ya. Itu ya 4.850. Ini BRI kemudian BRMS. BRMS mencoba ke support ya. Ini kan channel-nya naik tapi kan koreksi wajar ya. Supportnya di 1.75 sampai dengan 1.70 ya. Nah itu area-area supportnya yang kalau sentimen positifnya masih ada itu boleh menjadi area-area pembelian gitu ya. Karena cenderungnya tidak tembus ke bawah support. Nah ini ada 165 ya. Oke ini BRMS. Coba kalau kita lihat jangka panjangnya. kalau ini masih ada nih. Potensi naiknya masih ada di 205 sampai dengan 220 ya untuk BRMS. Tapi batas risikonya harus kita lihat tadi ya. Oke. LSIP. LSIP bagaimana? Wah ini kan resisten kuat udah tembus ya. Jadi ini trend naiknya kuat sekali. Nah ini kita coba lihat support-supportnya untuk kita buat channel di atasnya untuk tahu kira-kira target kenaikannya. Nah oke. Jadi potensinya ada ke 1.600 ya. Yang terdekatnya kayaknya harga tertinggi yang ada ini. ada di 1560 ya. Itu resistennya antara 1560-1600. Sedangkan batas risikonya ada di 1475 ya. Kalau turunnya 1475 udah selesai. Ya ini untuk LSIP. Kemudian agi pak gautama yudo. Wicana syafri. Oke agi. Agi ya kita lihat. Sideways ya. Sideways lagi di puncak. Apakah ini bentuk? Oke. Ada tekanan jual wajar ya. Sebenarnya ini double bottom ya. Polanya double bottom. Target teoretis itu dari bawah bottom ke atas kita ukur dari saat breaknya. Nah ini targetnya berarti arahnya ke sekitar 1650 sampai dengan 1680. Dengan batas risiko di 1550. Kalau turun di bawah 1550. Breakout yang terjadi ini gagal ya. Dia akan kembali ke sideways lagi. Nah saat ini dia udah berhasil. Ada tekanan jual. Kita lihat. Kalau dia bertahan. Targetnya ke arah 1700-an ya. Sampai ke 1810. Kita lebih kurang. Pegas. Ini pak. Pegas. Oh ya tadi udah ya pegas ya. Asalnya nggak centurun di 1520. Masih oke. Sekarang di resist sekitar 1670. Berikutnya ada di 1640. Oke Pak Kuswara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya MTK. Tadi udah ya MTK bukan? Oke. Ya ini lagi double bottom. Targetnya ada di atas di 2340 sampai dengan 2410. Batas risiko terdekat ada di 2200. Kemudian ibu Fonit temas. Oke temas. Oke temas. Ada support-support di sini ya. Jadi ini hati-hati kalau sampai turun di bawah 1530 sampai dengan 1650. Saat ini sedang berada di support ya. Jadi ada kemungkinan dia bergerak naik di support ini. Nah kalau naik seperti apa? Jadi kalau dia naik, ini akan teoritis sekarang 2280. Tapi sebelumnya mungkin di area ini akan ketahan. Di 1930-an. Gitu ya. Nah tapi kalau turun di bawah 1550. Yaudah lah jual aja. Itu berarti dia udah trend turun. Gitu ya untuk temas. Toba. Toba. Ini juga menarik ya. Sama sekuritas beberapa hari yang lalu mengadakan webinar dengan Toba. Jadi silahkan di cek di sosial media kita. Instagram ada. Kita juga ada di YouTube ya. Rekaman dari acara itu ada di YouTube. Oke. Ini kalau saya lihat sih rebound dari support-nya bagus ya. Ini juga message udah mulai. Stocks-streetnya juga udah mulai. Ini channel-nya kemana. Oke. Jadi dia dalam up channel. Ini rebound dari support bagus. Resistance dekatnya ada di 1.500. Kemudian 16.40. Dan akhirnya di 18.10. Support batas risiko di 13.50. Ini untuk Toba. Begitu ya. Bu Foni. Oke. Pak Kutsuara tanya bank. NKP. B. A. NK. Nah. Ini sayang ya. Jadi dia ada resistance yang dia coba tembus. Tadi udah sempat tembus. Intraday-nya tapi tutupnya di bawah lagi. Berarti resistance-nya ini kuat. Kemungkinan dia masih akan konsolidasi di area-area ini. Gitu ya. Jadi kemungkinan akan koreksi ke arah 21.70 sampai dengan 2050. Ini untuk BANK. Dia hanya menjadi bulis kalau tembus 2.400. Tadi mencoba tembus tapi gagal ya. Begitu Pak. Bangku suara INKP tadi juga udah dibahas kayaknya INKP. Ya betul ya. Jadi lagi trend turun tapi dekat-dekat support. Mungkin ada kenaikan. Tapi sifatnya jangkat pendek ke arah 8.000. Jadi kalau kita beli dalam kondisi trend turun kita harus siap-siap jual cepat. Malah kalau sampai tembus di bawah 7.475. Dia akan lanjutkanlah 7.2 sampai dengan 6.875. Ya untuk INKP. BGTG BWBRM. BGTG. Ya ini udah tembus support ya. Ini bottom 2 buah. Gagal dia tembus. Berarti dia mencari harga-harga rendah berikutnya. Ini juga udah tembus. Ya situ. Hingga ini ya. Jadi potensi tembusnya ke arah 1.80 ya. Ke arah 1.80 sampai dengan 1.66. Ya itu arahnya. Dia kalau naik di atas 2005. Nah itu baru bagus. Mungkin bisa ke arah 2.40 sampai dengan 2.60. Ya itu untuk BGTG. BBRM. BBRM. Waduh turun terus ya. Sempat ada kenaikan. Harinya juga ada kenaikan. Tapi apakah bisa menjadi satu kenaikan. Nah ini antara 55.60 sampai 62. Itu resistansinya ya. Untuk naiknya di atas sini ya. Batasnya. Tapi kalau turunnya di atas 50 ya. Sebenarnya enggak kena aturan ya. Tapi potensi kenaikannya ke arah-arah ini. Kecuali nanti di stock reverse. Kalau sampai stock reverse. Katakanlah 10 kali jadi 530 ya bisa turun lagi ya. Saat ini trennya turun tertahan di support 50. Potensi kenaikannya atau resistansi yang ada itu di 55.60. 62.64 gitu ya. Ini BBRM. Saya ada pertanyaan biasanya. Saya tradingnya scalping atau mengikuti tren. Saya enggak punya waktu cukup untuk melihatin monitor terus-terusan ya. Karena setiap saat suka ada pertanyaan dari client. Suka ada pertanyaan dari media gitu ya. Jadi pada saat-saat seperti itu. Saya tidak bisa memantau market ya. Jadi saya cenderung mengikuti trading. Eh trending ya. Mengikuti trending. Jadi saya bisa keep dalam beberapa waktu. Yang pasti saya harus perhatikan di mana batas risikonya. Dan apakah trend sudah mulai berubah. Oke sekarang IRRA. Oke sekarang IRRA. IRRA masih tertahan di resistansi 1850. Support-nya ada di. Ya di 1690 sampai dengan 1730. Itu support resistansi-nya. Barisan di 1850. Mungkin koreksi dulu ya. Tapi kalau ini berhasil tembus. Resistansi ada di. 1940. Nah kalau ini berikutnya di 2020. Ya ini untuk IRRA. PGTG tadi sudah. Oke bagaimana caranya screening saham yang ada potensi itu. Gimana caranya. Ya screening kita bisa pakai fasilitas-fasilitas yang ada di trading view ya. Itu dia punya fasilitas screening yang cukup bagus. Pilihan-pilihan sistem tradingnya juga banyak. Itu kita nanti akan apa namanya. Kerjasama dengan sedang dalam proses ya. Kerjasama dengan trading view. Jadi nanti Bapak enter buy di trading view. Itu masuknya ke sama sekuritas ya. Jadi nanti coba dipelajari aja bagaimana screening yang ada di trading view ya. Info YouTube-nya. YouTube-nya ada di sama sekuritas. Ya sama sekuritas. Jadi kita punya YouTube. Kita punya IG. IG di sama sekuritas Indonesia. Kemudian kita juga punya Twitter. Dan kita juga punya TikTok ya. Jadi itu di sana ada. Oke. Tentang stop loss otomatis dan target price otomatis. Kalau di saham bisa Pak. Tapi apa namanya. Kalau di sama sekuritas itu pakai fasilitas rate. Kemudian otomatik order task. Ya di sini ada. Ini juga kita udah bahas. Ada di YouTube juga. Kalau Bapak mau pelajari. Apa namanya. Kalau di kita ini. Saat ini waktunya mepet ya. Jadi mungkin saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar. Kita juga fasilitasnya selain otomatik order task. Ini selesai yang menarik buat saya adalah adanya trade down by stock ya. Ini kita bisa mundur sampai beberapa bulan ya. Untuk tahu transaksi yang terjadi pada hari itu. Yang menarik buat saya selain running trade-nya ini. Jadi di bawah ini ada running trade. Ya dari katana ini hari ini kan pertama di jam 9 ya. Nah ini kita bisa lihat. Bagaimana running trade yang terjadi di saham ini. Dari waktu ke waktu. Nah ini kita bisa replay beberapa hari atau beberapa bulan yang sebelumnya. Kalau kita misalnya mau tahu wahannya apa yang terjadi di Iran. Ini panjang sekali jalan. Kita bisa putar ulang di sini ya. Dan kemudian yang menarik juga adalah adanya fasilitas B-lot dan S-lot. Jadi ini data yang mencatatkan berapa lot yang terjadi transaksi di offer. S-lot itu yang terjadi di offer dan B-lot itu yang terjadi di bid. Nah ini kita bisa melihat bagaimana antara 17.35 sampai 17.80 itu lebih kuat ada di offer. Jadi transaksi yang offer artinya terjadi hajar kanan. Buyers lebih agresif di sini. Meskipun di sini di 17.40 sempat sellers yang agresif ya. Kemudian di atas ini juga relatively masih buyers yang agresif ya. Jadi IRA ini memang dari harga bawah sampai atas itu buyers yang lebih agresif ya. Jadi ini masih optimis bahwa ini bisa tembus lah kira-kira begitu ya. Dan kemudian ini kita bisa melihat pada hari ini untuk saham IRA ya. Top broker buy-nya ada asing tiga. Ini adalah Maybank, UBS, JP Morgan. Sedangkan ini RHB, Investindo, dan Lotus sandalan. Jadi kan kalau kita lihat top broker-nya kan yang buyers lebih dominan ya daripada yang sellers ya. Jadi ini juga mendukung ya bahwa potensi buyer-nya masih kuat ya. Kemudian jadi ini sebagai pelengkap terhadap teknikal ya. Ini yang saya juga suka ya selain order tadi ya. Automatic order task. Kemudian juga data trade by stock dan transaksi net by sell summary ya. Kemudian yang juga menarik adalah kita bisa punya Excel ya. Jadi kita bisa download start Excel. Tujuannya apa? Nah tujuannya itu adalah. Oke. Ini saya coba perlihatkan. Oke sebentar saya carikan. Nah ini yang saya mau tunjukkan ya bahwa sama itu kalau sudah download di ini. Download Excel dari chart and tools kemudian download start and chart. Kemudian nanti kita udah punya Excel yang ada komando atau perintah start-nya di atas ya. Kalau Excel yang biasa kan di atasnya nggak ada start. Tapi ini udah ada. Nah ini kalau kita klik ya nanti ada reset setting dan get data. Kalau kita klik reset setting maka tadinya ada sheet-nya cuma 1, 2, 3 muncul 2 sheet ini. Nah 2 sheet ini berasal dari start ini. Lalu ketika kita klik data maka datanya itu kan kesedot. Nah ini sebagai contoh ya. Sekarang ini kan 11 Februari data-data yang saya ambil terakhir. Nah ini saya coba sedot ya. Ini karena udah beberapa hari. Nah ini hari ini ya. Jadi saya bisa langsung mendapatkan data. Transaksi-transaksi datanya ya. Jadi datanya itu dari settingan ini. Jadi kita dari di kolom A itu apa yang mau kita kasih kode. Kolom C itu last dan seterusnya. Nah itu setelah di setting kemudian datanya akan munculnya sesuai dengan urutan yang tadi. Dan dengan data-data ini kita bisa macam-macam nih. Kita bisa melakukan misalnya ini pivot point ya. Jadi ini real time bagaimana support resistance-nya bisa kita setting ya. Dengan rumus yang kita buat gitu ya. Seperti itu. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang ada di start yang saya suka. Apalagi tambah kita nanti mau kerjasama dengan trading view ya. Jadi nanti segala macam fasilitas yang ada di trading view kita bisa pakai dan bisa buy dan sell-nya di sana. Masuknya ke aplikasi di start ya. Di somewhere sekuritas. Kira-kira begitu ya Pak Usman. Oke. Waktu kita udah 4.33 ya. Udah lewat dari jatah. Fast order. Kita punya macam-macam. Nanti gini deh. Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar karena waktunya juga terbatas. Tapi coba dicari di Youtube kita di somewhere sekuritas. Itu banyak penjelasan-penjelasan tentang aplikasi yang kita bisa gunakan dari start gitu ya. Mudah-mudahan itu membantu. Baik. Jadi itu aja dulu acara kita sore ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kita ini. Padahal ini kan sore-sore ini waktunya istirahat atau mungkin Bapak Ibu lagi di jalan gitu ya. Tapi tetap mengikuti acara ini. Terima kasih. Sampai kita berjumpa di minggu depan ya di acara yang sama untuk membahas portfolio Bapak Ibu bagaimana jalan keluarnya. Ya selamat sore. Terima kasih. Stay safe, stay healthy. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan bisa selalu dalam kondisi sehat dan bisa selalu dalam kondisi sehat dan bisa selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.